Tujuan Tugas Tujuan untuk membuat tugas ini agar dapat mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi serta mengerjakan tugas dari guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mamra Yoga Saya Nabi Radara Mabibadi Saya Tesha Lia Saya Kuartina Pindun Juli Narti Saya Adi Razaki Kita akan melakukan eksperimen mengenai luas permukaan terhadap laju reaksi Selamat menyaksikan Alat dan bahan Ada Redoxone 2 Ada 2 gelas yang sudah berisikan air Kita beri nama A dan B Agar ini untuk merupakan percobaan yang satu Yang ini percobaan yang lainnya Kita sedang menghancurkan redoxone yang tadi dihancurkan oleh RT Yang dihancurkan oleh yoga Kita hancurkan agar luas permukaannya lebih kecil dibandingkan yang masih utuh Sampai rata Kita akan membuka hasil Bismillahirrahmanirrahim Sudah menjadi serbuk Dan sangat-sangat-sangat halus Ini dimasukkan ke gelas A Nanti ini akan dimasukkan ke gelas A Dan yang tablet seperti ini Akan dimasukkan ke gelas B Kita akan memasukkan redoxone yang sudah dihancurkan Dan yang masih berbentuk tablet Kedalam gelas yang masing-masing Serbuk ke gelas A Dan yang masih tablet ke gelas B Siap Tiga Dua Satu hai 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 Ya bisa dilihat disini Disini masih berbentuk seperti Apa gumpalan Tetapi disini sudah seperti hancur Malah sudah tidak ada mungkin Masih ada kok di atas Masih ada tapi tetap di atas Tapi sisa dikit Nah bisa dilihat disini Masih ada Masih ada Nah ini sudah habis Ini masih belum Nah dari Dari percobaan tersebut Kita dapat menyimpulkan bahwa Pada permukaan Yang kecil Ini akan lebih cepat Larut dalam air Pada gelas Dan pada gelas B Akan lebih lama Jika Luas permukaannya lebih besar Bisa dilihat disini Waktunya Sekian eksperimen Dari kelompok kami Bila ada salah Mohon dimaafkan Bila itu teku lidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm Sampai jumpa Bila itu um Entah Bila Terima kasih.